Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau sharing Cara membuat tepung sendiri Tanpa dijemur dan cuma pakai blender Nah di antara 3 tepung ini Coba tebak mana ya Kira-kira yang aku blender sendiri Siapkan beras Karena ini aku bikin sendiri Jadi aku bikinnya dikit aja ya 150 gram Kemudian rendam minimal 3 jam Lebih lama lebih bagus ya Supaya berasnya lebih empuk Cuci bersih beras Kemudian siapkan blender Ini aku pakai blender kecil ya Yang biasanya dipakai untuk blender merica Ini aku blender setengahnya dulu ya Untuk proses pertama kali blender ini Emang agaknya tuh seperti ini ya Gak apa-apa Sisihkan dulu Kemudian lanjut ke beras berikutnya Nah sebenarnya kemarin itu Aku udah siapin beras ya Untuk digiling di pasar Tapi karena tokonya itu tutup Akhirnya aku coba blender sendiri Kebetulan kondisinya juga Lagi mendung dan hujan Gak ada matahari Akhirnya aku Ide sendiri Ini aku sangrai seperti ini ya Supaya kadar airnya jadi lebih berkurang Dan lebih mudah di blender Disangrai pakai api kecil ya Gak butuh waktu lama Ini disangrai sebentar aja Kira-kira 2-5 menit cukup Nah kemudian ini Proses blender yang kedua Kemudian langsung disaring Seperti ini Nah ini masih ada beras yang belum lembut ya Ini bisa di blender lagi Kemudian saring lagi Untuk lembut atau enggaknya tepung beras Ini tergantung saringan ya Aku nggak pakai saringan kawat Karena itu lumayan besar lubangnya Dan kemarin di pasar aku cuma nemu Saringan tepung seperti ini Ini udah lumayan kecil ya Lubang saringannya Meskipun nggak lembut-lembut banget Nah setelah ditimbang Ini kira-kira jadi 130 gram tepung ya Nah ini aku mau kasih lihat ya Bedanya Tepung beras beli Tepung beras giling sendiri Dan juga tepung beras giling di pasar Kayak apa perbedaannya Untuk tepung beli di luar Ini warnanya putih banget Tepung giling di pasar Ini warnanya nggak terlalu putih ya Dan yang tengah ini Tepung aku giling sendiri Ini warnanya paling gelap Untuk teksturnya saat dipegang Ini beda banget ya Tepung beli itu super lembut Nggak ada gerinjil sama sekali Dan untuk tepung giling di pasar Ini masih ada gerinjilnya dikit Dikit banget Dan untuk tepung beras giling sendiri Ini teksturnya paling kasar ya Di antara yang lainnya Oke demikian review kali ini Mau pakai tepung beras yang mana Disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi Mau pakai tepung beras giling sendiri Atau giling di pasar Atau tepung beras beli Disesuaikan aja dengan pilihan masing-masing Karena semuanya pasti ada plus minusnya sendiri-sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya